Hai cofrens, disini kita mempunyai soal mengenai polinomial. Diketahui, Px sama dengan x pangkat 4 tambah x pangkat 3 minus 7x kuadrat minus x tambah n. Diketahui, salah satu faktor suku banyak itu adalah x plus 3. Yang ditanya adalah faktor lainnya itu yang mana? Dari sini, karena salah satu faktornya itu adalah x plus 3, maka kita bisa simpulkan bahwa P minus 3 itu sama dengan 0. Karena jika Px itu salah satu faktornya x plus 3, maka kita bisa bilang seperti ini, maka jika x-nya minus 3, maka Px-nya itu sama dengan 0. Oleh karena itu, kita masukkan saja x-nya sama dengan minus 3, sehingga minus 3 pangkat 4 tambah minus 3 pangkat 3 minus 7x minus 3 kuadrat minus minus 3 tambah n itu sama dengan 0. Ini kita gunakan untuk mencari nilai n. Sekarang, ini 81 di minus 27 minus 63 plus 3 tambah n sama dengan 0. Ini minus 3 tambah 3 itu minus 60, maka kita dapat ini minus 6 tambah n sama dengan 0, sehingga n sama dengan 6. Berarti kita mempunyai Px itu secara lengkap adalah x-4 tambah x-3 minus 7x kuadrat minus x tambah n, di mana n-nya itu 6. Sekarang, dari sini, kita ingin mencari faktor lainnya. Di sini kita akan menggunakan manipulasi sedikit. Kita bisa lihat bahwa ini koefisiennya banyak yang 1, sedangkan ini minus 7 dekat dengan 6, jika dimutlakan maksudnya. Oleh karena itu, kita bisa manipulasi sedikit dengan cara ini sama dengan x pangkat 4 tambah x pangkat 3. Di sini kita akan manipulasi minus 7x kuadratnya. Maka, ini bisa menjadi minus 6x kuadrat minus x kuadrat minus x kuadrat minus x tambah 6. Karena, kita lihat, ini jika dijumlakan tetap minus 7x kuadrat. Oleh karena itu, dari sini, kita akan kelompokkan ini menjadi 3, dan ini menjadi 3. Sehingga, untuk yang kiri, kita keluarkan x kuadratnya. Sehingga, tersisa x kuadrat tambah x minus 6. Untuk yang kanan, kita akan keluarkan minusnya. Sehingga, ini minus x kuadrat tambah x minus 6. Dari sini, Dari sini, karena sudah sama-sama mempunyai x kuadrat tambah x minus 6, kita keluarkan. Maka, menjadi x kuadrat tambah x minus 6 dikali x minus, maaf, x kuadrat minus 1. Sehingga, kita sekarang bisa faktorkan. Untuk yang kiri, x kuadrat tambah x minus 6, itu faktornya adalah x plus 3 dikali x minus 2. Sedangkan, yang x kuadrat minus 1 itu, kita tahu bentuknya a kuadrat minus b kuadrat, sehingga ini x plus 1 dikali x minus 1. Kita lihat di pilihannya, malahnya yang memenuhi. Dari pilihan, ada x minus 2. Oleh karena itu, jawabannya adalah yang B. Ini solusinya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.